Pasca terjadinya konflik antar kelompok warga, pemerintah Kabupaten Nabire bersama TNI Polri mengadakan pertemuan di kantor distrik Uwapa dalam rangka mencari solusi serta mendengar keluh kesah warga atas pertikaian yang mengakibatkan dua warga meninggal dunia. Terkait konflik, kelompok warga telah dilakukan pertemuan pemerintah Kabupaten Nabire dan aparat keamanan serta warga guna mencari solusi penyelesaian konflik yang terjadi pada hari Kamis 8 Juni 2023. Ada pun yang menghadiri pertemuan tersebut yakni Bupati Nabire Mesak Magai, Bupati Panyai Mekinawipah, Bupati Deyai Kapolres Nabire AKBP Iketut Suarnaya, dan DIM 1705 Letkol Infantri Doni Firmansyah, Sekda Pemerintah Kabupaten Nabire Peter Erari, serta Tokoh Masyarakat Me, Mapia Oskar Makai. Dalam pertemuan itu, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan bahwa tujuannya pihaknya beserta Kapolres Nabire dan Dandim 1705 Nabire hadir untuk memastikan keamanan Nabire serta membantu memediasi penyelesaian masalah yang telah terjadi. Bupati Mesak Magai mendegaskan tidak ingin kembali ada korban maupun hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Parat Gabungan TNI Polri bersama pemerintah daerah akan melakukan upaya agar konflik dapat berakhir tanpa adanya jatuh korban maupun kerugian material. Kapolres pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam pertemuan agar dalam penyelesaian masalah harus diselesaikan dengan baik dan aman. Semuanya pun wajib menjaga situasi kamtipmas di Kabupaten Nabire agar tetap kondusif. Para tokoh maupun yang diberikan tanggung jawab di masing-masing kelompok untuk bisa membantu kami dalam mengendalikan warga sehingga kedamaian yang kita harapkan bersama dapat kita ciptakan di Kabupaten Nabire. John Magai melaporkan dari Provinsi Papua Tengah.